Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Domba jantan si Jack ini Kenapa itu di bulan rahet? Oh bukan Ini sedang dikompres dengan air hangat Setelah tadi dimandikan Kemudian dibutrik pemiasa Nah selepas dibutrik Tanduknya dibersihkan Puhu-puhu tanduknya itu Bulu-bulunya dibutrik Dibunting yang pendek Supaya bersih Kemudian dikompres dengan air hangat Seluruh itunya Tanduknya sama Apalagi di bagian buku Kemudian di ini dikompres Seperti tadi di bulan dengan Anduk kecil ya Biarkan beberapa Sekitar 10 menit Atau 15 menit Sambil dipoyankin setelah dimandikan Nah ini kenapa di tengah ini tidak dibutrik Itu bagian apa ya Canirnya itu Karena ini tanduk udah hampir Patimu Kalau nanti dibutrik Takutnya nanti Madapur Begitu Bakanya tidak dibutrik Di bagian tengah Pas Seujung Puhu dengan Puhu Supaya tidak sampai Ngedapur Selepas dikompres Untuk perawatan Tanduk Supaya tungksimal Dan bagus Yaitu Di Olesi oleh minyak Ya Minyak apa saja Yang bisa dipakai Ya Bebaslah minyak sayur Berapa minyak 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 Kelapa Minyak kelapa Kemudian Dicampur dengan Untuk penghangatnya Dicampur dengan Kayu putih Saya menggunakan Kayu putih ya Takarannya Diseimbangkan Antara Minyak sayur Ataupun minyak kelapa Dengan kayu putih Kenapa memakai Minyak Kelapa Ataupun minyak Dicampur dengan Kayu putih Supaya Tetap Hangat Supaya Bukan cuman Nilai estetikanya Tanduknya Mengkilap Bukan Tapi itu Ada manfaatnya Yaitu Supaya Puhu tanduknya Tetap Hangat Hingga Mempermudah Untuk pertumbuhan Lebih maksimal Begitu Diolesi Sedemikian Rupa Apalagi Di bagian Puhu Baik depan Maupun Belakang Depan Belakang Jangan Kelewat Bagian Puhu Sambil sedikit Diurut-urut Biar Peredaran Darahnya Lancar Sehingga Pertumbuhan Tanduk Tidak 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 Apa Maksimal Nah Ini Berapa Hari Sekali Saya Biasa Memandikan Domba Itu Satu Minggu Satu Kali Kemudian Di Butrik Juga Satu Minggu Satu Kali Di Butrik Ada Pundi Olesi Minyak Biasanya Saya Tiga Sekalilah Tiga Hari Sekali Diolesi Minyak Dikompres Satu Minggu Satu Kali Dengan Air Hangat Bagusnya Memang Tiga Hari Sekali Dua Hari Sekali Dikompres Apalagi Yang Masih Mudah Mudah Dombanya Masih Petetan Ataupun Pelon Ataupun Apa Jajalon Ini Juga Masih Jajalon Ini Baru Bung Lack Bung Lack Dua Ya Tau Bulan Kemarin Pung Lack Berarti Satu Tahun Lebih Satu Bulan Perhitungannya Begitu Dari Sejadian Lahir Itu Tau Bulan Bulan Juni Kalau Engga Salah Bulan Juni Lahir Sekarang Sudah Agustus Masih Juli Juli Sudah 12 Bulan Usianya Kira Kira Domba 13 Bulan Untuk Bodi Badannya Ini Masih Kira Kira Kalau Diangkat Berapa Kilo Ini Mungkin Sudah Lebih Dari 50 Kilo Lebih Karena Saya Belum Timbang Langsung Dengan Kilo Cuma Dipangku Tapi Kuat Berarti Berat Begitu Pemirsa Mudah Mudahan Ini Bisa Nanti Kelasnya Minimal Bisa Di B Atau Mudah Mudahan Syukur Syukur Kalau Dia Mudah Mudahan Tapi Enggal Yang Penting Sehat Mau Di B Mau Di C Mau Di A Terserah Yang Penting Dombanya Sehat Pertumbuhan Bagus Tampuk Bagus Begitu Dan Kalau Nanti Diturunkan Di Lapa Misal Ini Bagus Juga Mudah Mudah Selepas Dibut Dibut Dikompres Dengan Air Hangat Kemudian Dinyinyaki Biasanya Kita Lanjut Dengan Proses Diyoyan Mungkin Sekitar Setengah Sampai Satu Jam Di Poyang Bawah Terik Matahari Kalau Sempat Biasanya Diajak Jalan Jalan Lari Lari Tapi Bagus Memang Lari Dulu Ya Lalu Kemudian Dibandikan Konekri Agak Kesiangan Saya Seingat Tidak Ini Tidak Tidak Kabur Cuman Dimandikan Di Butik Saja Dan Dipoyan Oke Pak Miarsa Para Wargisa Dayana Para Netizen Sekian Dulu Konten Kali Ini Mudah Mudah Ada Manfaatnya Salam Ngarit Salam Beternak Semoga Selalu Sukses Jaya Para Peternak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai